Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dulur gimana kabarnya baik kan Alhamdulillah dulur ya ya dulur Nikita seperti biasa pagi-pagi kita cek lahan tapi sebelum pembahasan alangkah baiknya dulur ya bagi dulur-dulur yang belum subscribe aku minta tolong di subscribe bagi tulur-dulur yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih salam petani muda salam petani milenial ya dulur ini penampakan tanaman padi kita seperti biasa lor ya itu hancernya ada pabrik pembuatan pakan ternayah Alhamdulillah lor perkembangan tanaman padi kita itu amat sangat baik nih ini jenis IP32 tapi kemarin pada saat masa brol atau masa pembungaan itu terkena walang sangit lor walaupun tidak banyak tapi ini ada tanda-tandanya 12 ini terkena ini tapi tidak masalah lor ya cuma 12 dan kita sudah menanggulanginya karena apa karena pada saat kita merapu itu atau pada saat brol ini tanaman kita itu yang pertama nih lor padahal pada saat persemehan itu sama sebelahnya ini kita membandingkan enggak usah jauh-jauh lor ya sama sebelahnya ini itu kan bareng dari pembuatan bedengan untuk persemehan terus sebarnya terus tanamnya itu di hari yang sama tapi bisa dilihat lor ya yang punya kita ini sudah nih sudah pada ending kluk atau sudah melalui pengisian bulir tapi yang disebelahnya ini ini masih padam perapu itu lor ini kan bisa dilihat lor ya masih pada brol jenis tanamnya juga sama atau varietas padinya itu ya IP32 tapi ya cuma beda di perawatan beda juga menentukan hasil yang akan kita dapat lor ya nih contohnya tanaman kita nah kali ini pembahasannya tentang apa kalau kemarin kita sudah membahas tentang wareng hama utama tanaman padi ya nah sekarang kita akan membahas tentang hama tanaman padi lagi tapi walang sangit karena pada saat tanaman kita merapu atau tadi aku sudah sebutin itu terserang hama walang sahit gimana cara kita menanggulanginya monggo disimak dulur tentunya dulur-dulur menyimaknya dari awal sampai akhir supaya dulur tidak ketinggalan informasi yang akan kita berikan monggo disimak dulur sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang hama walang sangit ini alangkah baiknya kita mengenal hama walang sangit itu dulu gimana cara kerja dari hama ini menyerang tanaman padi ya nah hama walang sangit ini adalah merupakan salah satu hama utama tanaman padi selain hama wareng yang kemarin sudah kita bahas terus sama ini penyerangannya itu juga hampir sama kayak wareng bedanya kalau wareng dia menyerap cairan yang ada di batang-batang tanaman padi kita tapi kalau hama walang sangit ini biasanya penyerangannya itu di buahnya lor ya atau di bunganya terus sama ini biasanya itu sudah ada pada saat tanaman padi kita masih bunting jadi kita harus tahu pencegahan supaya nanti kedepannya kita tanaman kita itu tidak terserang dari hama walang sangit ini hama walang sangit ini adalah juga hama potensial di saat tertentu dengan populasi yang meledak dia itu bisa menghilangkan hasil dari tanaman padi sebesar 50% walaupun tidak bisa menghilangkan sebesar 70-90% kayak hama wareng kemarin tapi ini juga amat sangat parah lor kalau kita tidak menanggulanginya dengan baik dan hama ini kalau menyerang kualitas gabah yang dihasilkan itu juga amat sangat buruk karena biasanya itu kopong terus ada hitam hitam hitaman terus intinya beras yang dihasilkan itu jelek sekarang kita cara penanggulangannya belum saat ini belum ditemukan dan variatas padi yang tahan dengan hama walang sangit ini jadi kita cuma bisa mengakali atau menyiasati hama ini supaya tidak menyerang tanaman padi kita gimana caranya ya yang pertama yang pertama itu kita menanam padi secara serentak jadi pada saat pembungaan nanti hama walang sangit itu tidak menyerang tanaman padi kita sendiri lor ya tapi menyebar di seluruh hamparan yang ada di sekitar tanaman kita tapi ada tapinya juga lor ya seperti tanaman kita walaupun ini persemehannya sama pembibitan sama penanaman sama cuma beda perawatan itu juga berbeda lor ya ini seperti ini tanaman kita sudah merunduk tapi sebelahnya ini baru keluar jadi perawatan juga amat sangat penting lor ya nah kalau perawatan kita sudah maksimal dan penanamnya juga serentak gimana cara menanggulanginya kita juga menanggulanginya itu dengan cara pencegahan pencegahan yang akan kita lakuin pencegahan di sini gimana caranya ya yang pertama kita bisa menggunakan cara sederhana lor ya atau cara tradisional gitu cara tradisional disini kita bisa menggunakan cari yuyu tahu gak lor ya kayak kepiting itu ya yang ada di sawah gitu ya itu kita bunuh terus dibiarkan membusuk setelah membusuk kita masukin ke dalam botol botolnya itu Sebelumnya dilubang-lubangi Kayak gini Ini dimasukin Terus nanti botolnya dilubang-lubangi Setelah itu Di pinggir-pinggirnya itu dikasih Lim Limnya bisa menggunakan lim tikus Atau lim lain Yang penting limnya itu yang kuat Itu cara yang pertama Terus ada cara yang kedua Cara yang kedua ini Kita bisa menggunakan Pestisida nabati Pestisida nabati Ini bisa menggunakan Bawang putih Atau bawang merah Bisa juga serai Atau bahan-bahan yang lain Yang baunya menyengat Menyengatnya disini itu berbau wangi Jangan yang berbau busuk Kalau dia berbau busuk Itu malah Menarik dari hama walang sangit Seperti tadi kayak kita membusukan dari Yuyu atau kepiting sawah Ya tadi penangannya yang pertama Kita menanam dengan cara serentak Terus yang kedua Kita menggunakan cara tradisional Menggunakan yuyu atau kepiting sawah Yang dibusukan ya Yang ketiga Kita menggunakan pesticida nabati Contohnya bisa Bawang putih Serai Dan lain sebagainya Yang berbau wangi Supaya bisa menghalau Dari hama walang sangit Terus yang keempat Yang keempat ini Kita juga bisa menggunakan Agen hayati Agen hayati disini adalah jamur Jamur disini kita bisa menggunakan Bioviria SP Dan metarizum SP Yang terakhir atau yang kelima Yang kelima ini baru kita menggunakan Pestisida Kenapa kita pesticida Di uratan yang terakhir Karena penggunaan pesticida Tentunya akan meninggalkan residu Residu ini lama-kelamaan Pasti akan menumpuk di tanaman Dan tentunya Kalau kita terus-terusan Menggunakan pesticida Nanti hama yang ada di lapangan Itu akan resisten atau kebal Jadi Penggunaan pesticida Itu alangkah baiknya Di terakhir Dan yang lebih penting Kita menekan biayanya Dan disini aku sudah memilihkan Satu dua pesticida Tentunya Yang murah di kantong kita Karena Kalau kita menggunakan yang mahal Tombok pastinya Karena harga gabah Pasti itu kalau panik raya Itu akan anjlok terus Jadi aku disini Memilih Memilih dan memilah Gimana caranya hama padi kita Bisa terkendali Tapi dengan harga Seminimal mungkin Nah Pesticida disini Kita bisa menggunakan apa Yang pertama Kita bisa menggunakan Bahan aktif Vipronil Vipronil disini Kita bisa menggunakan Merek dagang Seperti Regen Terus kita juga bisa Menggunakan Bahan aktif Imitida Klaropit Dengan merek dagang Bisa Avidor Basevidor Ini tentunya harganya yang Murah-murah lor ya Terus ada lain Kita bisa menggunakan Bahan aktif Asefat Disini Merek dagangnya Bisa Acewan Dan lain sebagainya Bisa juga Menggunakan Kurakron Atau Demen Hiput Dengan merek dagang Sepuntan Dan juga bisa Menggunakan Sidametrin lor ya Itu tadi Cara kita Dalam menanggulangi Hama walang sangit Tentunya Penanggulangan-penanggulangan ini Itu alangkah baiknya Disesuaikan Di lahan kita Jangan asal Kita Menyepre lor ya Karena apa Karena sekarang ini Tentunya Pengeluaran kita Amat sangat tinggi Dan pendapatan kita Dari hasil pertanian Itu semakin menurun Karena apa Karena hasil panen kita Dibeli dengan harga Yang serendah-rendahnya Gitu Nah Makasih dulu lor ya Yang sudah nonton Dari awal Sampai akhir tentunya Salam Tani muda Salam Tani melenia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa